selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai 7 obat alami untuk redakan sakit flu silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini gejala flu biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus flu gejala yang paling sering dialami penderitanya adalah pilek, hidung tersumbat, batuk, demam, sakit tenggorokan, dan bersin-bersin guna mengatasi gejala flu, dokter biasanya akan menyarankan penderita untuk mengonsumsi obat-obatan medis selain obat medis, Anda juga dapat memanfaatkan obat flu alami untuk meringankan dan melegakan gejala flu berikut ini adalah sejumlah obat flu alami yang bisa Anda gunakan untuk meredakan sakit flu 1. Madu Madu merupakan salah satu obat flu alami yang telah digunakan sejak dulu ini karena madu mampu menenangkan dan melegakan sakit tenggorokan, serta mengatasi batuk manfaat tersebut dapat diperoleh karena madu kaya akan antioksidan dan memiliki efek antibakteri 2. Jahe Jahe sudah lama pula digunakan sebagai obat herba untuk mengatasi gejala flu, misalnya batuk, pilek, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan untuk memperoleh manfaat jahe sebagai obat flu alami, Anda bisa mengonsumsi teh atau air rebusan jahe yang masih hangat 3. Ginseng Salah satu jenis ginseng, yaitu panaxquinquefolius, juga bermanfaat sebagai obat flu alami manfaat tersebut berasal dari senyawa ginsenoside di dalamnya yang bisa memperkuat sistem imun dan mempercepat proses penyembuhan flu 4. Bawang putih Sebuah studi menyatakan bahwa konsumsi bawang putih atau suplemen yang mengandung bawang putih selama 12 minggu dapat mencegah seseorang terkena flu dan mempercepat masa penyembuhan Namun, manfaat tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut 5. Echinacea Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa konsumsi 900 mg Echinacea dapat mengurangi keparahan gejala flu Hal ini diduga karena kandungan senyawa antiradang di dalamnya yang bisa meringankan peradangan selama sakit flu sehingga gejala flu bisa meredah 6. Elderberry Senyawa antosianin pada elderberry berhasiat untuk memperkuat sistem imun dan mencegah seseorang mudah terinfeksi oleh virus flu Selain digunakan sebagai obat flu alami, elderberry juga dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi gejala dari infeksi sinus 7. Astragless Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa senyawa flavonoid pada akar dan daun tanaman astragless dapat mencegah infeksi virus penyebab flu Astragless juga dapat memperkuat sistem imun tubuh untuk melawan virus, sehingga kerap digunakan sebagai obat flu alami Tak hanya ketujuh jenis obat flu alami di atas, masih ada banyak obat flu alami yang bisa digunakan untuk mengatasi keluhan akibat flu Misalnya, daun sambiloto, daun time, daun sage, dan cengkeh Meski manfaat obat flu alami mampu meredahkan gejala, Anda tetap disarankan menggunakan obat tersebut dalam jumlah yang wajar Ini karena penggunaan yang terlalu banyak bisa saja berisiko menimbulkan efek samping Selain itu, studi yang menyatakan tentang keamanan obat flu alami untuk penderita penyakit tertentu juga sangat terbatas Oleh karena itu, bila Anda sedang rutin mengonsumsi obat-obatan medis Sebaiknya konsultasikan ke dokter lebih dulu sebelum memanfaatkan bahan alami sebagai pengobatan flu Hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya efek interaksi obat Pasalnya, jenis obat flu alami tertentu, seperti ginseng, dapat menimbulkan reaksi obat bila dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes Demikian tadi 7 obat alami untuk redakan sakit flu Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami Terima kasih